Hai kalau sudah begini OJK jangan biar juga panggil pasar modal apa yang sudah kau lakukan kalau harusnya pasar modal bergerak sendiri dan tercuri oleh OJK tapi kalau pasar modalnya lumpuh kayak begini dan patut diduga ada yang dipengkelkan pasar modal yang anggota bursanya dengan regulasi pasar modal yang anggota bursa dengan pengusahaan-pengusahaan panggil dan perintahkan lakukan dengan bikin ini hasilnya lakukan sinipologi yang mudah-mudahan juga ya belum berapa akibatnya yang muncul kemudian komkali komisi tiga antara OJK bergula-gula dengan ini maksudnya Pak Kispan ini dengan pembiaran yang begitu lama ini patut diduga keras ini itu segitiga sama kaki itu kalau kita semua ini lama ya seperti kalau dia jangan salahkan memberikan asumsi atau memberikan persepsi seperti itu sedangkan Bursa Indonesia itu regulator pursa perbedaan pursa kalian itu dihasilkan oleh yang namanya pursa EPEC nah OJK memantuk pesannya pendidikan hukumnya kan sudah sekian bulan yang tidak jalan harusnya OJK turun eh bos ini kenapa lu diam aja nih bisa mengganggu ini kata komunitasional ini tahu kayak segini betul-betul apalagi kalau misalnya kita tahu daftar orang terkaya saya prayogopangnya itu nomor satu akibat saya ini teman saya prayogopangnya itu sudah jadi orang terkaya sekarang di Indonesia di di porting dia nomor 30 di blomber terakhir dia nomor 65 ini bahkan budi akong sudah nomor 67 jauh jatuhnya di Indonesia karena sahamnya lompat kayak begini dalam 18 bulan selesai jadi dia kayaknya dalam 8 bulan 11 hari ini dulu dia punya bagi topasi belum kaya terus orang terkaya dia punya catrasi belum masuk orang terkaya dia punya HTI musik musik hutan persana belum masih orang terkaya begitu sehari ini bagaimana tidak kaya hanya dalam kurang dari 9 bulan 8 bulan 11 hari 9 Mei 9 Oktober 2013 2023 sampai dengan 20 Mei 2024 dia loncat kayak orang untung tuh ada sobrekat batas-batas ini untuk 111340 persen dalam 8 bulan 11 hari Hi Ho